Terpilihnya Segda Prof Riau SF Haryanto sebagai PJ Gubernur Riau memunculkan harapan bagi banyak pihak, seperti yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR Riau, Edy Muhammad Yatim. Menurut Edy, tidak lama lagi Provinsi Riau akan menggelar pilkada serentak. Untuk itu diperlukan pengawasan dari PJ Gubernur Riau untuk memastikan ASN di lingkungan Pemprov Riau serta kabupaten kota untuk tidak dilibatkan dalam politik praktis. Menurutnya selama tahapan pemilu 2024 dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat soal ASN yang dilibatkan menjadi tim sukses untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Tidak jarang banyak ASN yang merasa terpaksa serta merasa diintervensi. Kita akan masuk pada agenda berikutnya. Pilkari serentak di sisi Provinsi Riau tentu ini menjadi sebuah perhatian penuh dari PJ Gubernur karena kita berharap bukan hanya di tingkat provinsi, di kabupaten kota ini juga perlu menjadi perhatian kita. Suasananya hampir-hampir mirip itu. Kita berharap nanti dalam peraksanaan pilkada ini, teman-teman ASN yang selama ini mendapat laporan selalu mendapat tekanan-tekanan untuk terjun aktif di politik bisa diinternasir sehingga mereka bisa fokus untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan target-target kerja yang sudah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi yang ada di tempat mereka masuk. Untuk itu, Edi ingin dengan kehadiran PJ Gubernur yang berasal dari kalangan ASN, maka dirinya berharap tekanan dan intervensi terhadap ASN dapat segera dihilangkan atau dievaluasi. Bili Peranata, Tejus Dirojirai TV melaporkan.